selamat sore sahabat para petani cabai nusantara dan saya harap kabar teman teman semuanya sehat sehat dan dijauhkan dari segala penyakit terlebih yang namanya yang lagi merebaknya virus corona nah baik teman teman pada sore hari ini saya akan melakukan penyemprotan lagi yaitu ke tanaman cabai merah keriting saya nah ini dia cabai merah lokal baik teman teman disini saya akan menunjukkan ciri ciri tanaman cabai yang sudah kena hama trip ataupun sudah masuk ke tanaman cabai nah tanahnya masih kering nah baik teman teman inilah ciri ciri tanaman yang diserang oleh hama trip nah ini dia ini pucuknya ini mengkerut ke atas ini mengkerut dia nih mengkerut nah ini nah jadi ini ada kayak warna kuning keperak perakan yaitu bekas dari gigitan hama trip ini dia nah ini ya jadi permukaan daunnya dia tidak mulus lagi nah ini ya nah jadi untuk mengatasi hama trip ini teman teman itu ada beberapa jenis insektisida yang ampuh menurut saya berdasarkan pengalaman yang sudah saya pakai di lokasi atau yang sudah saya terapkan ke ini ke cabai dan tomat nah jadi untuk mengatasi ini sebetulnya itu ada beberapa jenis bahan aktif yaitu salah satu contoh abamectin yang kedua imidacloropid nah yang ketiga asetamiprit nah setahu saya tiga bahan aktif ini ampuh mengatasi yang namanya hamatrip nah jadi untuk sore hari ini saya memakai insektisida ini trimmer nah jadi ini kemarin sisa dari budidaya tomat tidak habis nah ini dia ini trimmer jadi untuk pemakaian ini yaitu saya memberinya ini 10 ml 10 ml untuk 16 liter air nah ini dia 10 ml untuk 16 liter air jadi untuk teman-teman mana tahu abamectin di tempatnya teman-teman gak ada bisa menggunakan imidacloropid ataupun asetamiprit oke nah jadi ini teman-teman cabai ini belum pernah dilakukan pemberian pupuk mungkin hari sabtulah pemberian pupuknya oke sekian dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati